Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku disini kita kedatangan HP Vivo Y91 kasusnya seperti ini di charge dia bunyi ya nah disini dia di smart USB charger juga ada tegangan 6 itu a7 ampere itu menandakan HP nya normal lah di charge cuman tampilan enggak timbul dan suara juga ada ya ini mesinnya hidup tapi tampilannya gelap langsung aja kita bengkar kita buka simpenya dan kita buka ledor nya untuk pembukaan seperti ini bila tidak ada kuku ya menggunakan tool seperti ini kita buka dari selah lubang singkri dan menyusuri sampai bawah dan atas ini terbuka lah ya ini kasus seperti ini bisa jadi di LCD atau di soket yaitu kendor atau seperti jalur ya ini bisa kita perhatikan dan kita buka dulu untuk pengaman soket kasus Vivo Y91 blank hitam ya nah udah seperti ini kita coba kita cabut soket dan kita pasang kembali apakah normal ini paling penting itu soket baterai dahulu ya baru soket lcd-lcd-nya kita pasang lagi dan baterai yang kita pasang ini adalah cara pertama yang dilakukan kita mengecek apakah hidup kita hidupkan nah hidup ya Alhamdulillah dan disini bisa kita tunggu sampai ke menu ini namanya seperti ini kadang nge-freeze ya ya udah lumrah ya sering terjadi tapi kadang kasus seperti ini masalahnya di LCD karena di kemungkinan di komponen LCD ada yang yang sudah lemah seperti kapasitor atau IC di LCD-nya ini efek juga nih sepertinya ada benturan ya di bagian kaca itu agak rata di bagian bawah itu kemungkinan efek dan disini kita tunggu sampai ke menu apakah lcd-lcd-nya nah disini ada warna hitam ya seperti ingat seperti ini kena benturan seperti itu bisa diperhatikan teman-teman tuh kayaknya efek dari jatuh dan pecah di bagiannya itu bahwa kanannya dan disini untuk sentuhan normal dan kita nanti kita tes ya sampai mungkin sampai berapa kita mainkan dulu berapa menit atau beberapa jam dan sini saya coba untuk pengcasan apakah masuk seperti yang saya bilang mesinnya hidup dan dicas mau ya cuman tampilannya gelap seperti di awal dan sini masuk dan baterainya itu 95 ya udah banyak kemungkinan layar yang gelap dicas semua orangnya sampai itu dan tidak timbul tampilan oke lanjut kita packing kembali dan kita cek sampai benar-benar pasti dan kita konfirmasi ke usernya ya kasus nge-freeze seperti ini ini adalah eksekusi yang paling mudah ya seperti ini jadi untuk para teknisi pemula ya semoga ini tutorial yang tidak bermakna ada karena kasus seperti ini ya lumayan sering jadi jangan langsung eksekusi ganti LCD atau langsung bongkar mesin itu kita ceknya seperti ini nah disini bisa kita mainkan dahulu untuk ini normal cuman ini LCD nya hitam di bagian bawah kiri itu efek kemungkinan besar itu efek dari jatuh dan pecah di bagian kanan bawah ya nah mantap sampai jumpa bye bye selamat menikmati